Intro Halo teman kita kembali lagi di Temu Lawak yang makin lama makin makin pokoknya semakin jos gandos Udah kayak sepontan aja Ini kita akan menyelesaikan project kita yang sebelumnya Jadi biar gak terbengkalai Ini mesinnya alanturing udah semakin-makin emang Ini masih pake shader yang sebelumnya ya Maksudnya yang bikin ringan soalnya kalo misalnya ntar buat kita bangun-bangun takutnya ngelag-ngelag lagi nih Khusus buat ngebangun storage doang Soalnya di underkable gak kelar-kelar Ini harus kita kelarin dulu biar bisa dimanfaatkan oleh warga desa Ini kita kelarin dulu ini masih belum full ya Jadi yang di belakangnya masih kosong soalnya saya masih bingung mau ditambahin apa lagi Jadi yang penting-penting dulu yang penting untuk membangun aja maksudnya bahan bangunannya Ini masih berantakan terus Oh iya nih sekarang kita akan menggunakan perpaduan antara pegmat, matbricks sama bricks ya Ini kenapa kita pake matbricks ya soalnya ngetes aja nih daripada kita kebanyakan tidak berguna ini dirtnya Bisa dimanfaatkan dengan mesin ini yang saya liat tutorialnya di Youtube Jadi biar otomatis bisa di AFK soalnya banyak banget sih apa namanya Matnya ya Maksudnya dari dirt buat diubah ke jadi matnya itu kan buat bahan bangunan kan banyak banget ya Jadi mungkin kita AFK aja karena kita males nungguinnya Jadi kalau dipegang dulu di tangan kiri gini Terus ini bisa langsung kita AFK aja Jadi ditinggal kemana pun bisa Ditinggal ke Alefa juga bisa ini Tunggu kan aman pokoknya Ini tinggal dimasukin lagi Ini kenapa ngancurin matnya pake iron shovel Soalnya kalau pake shovel yang nitrite Sangat apa tidak berguna dan tidak berfungsi Gara-gara kecepetan soalnya ngancurinnya Tingkat ngancurinnya terlalu cepet nih Tuh jadi gak bisa di AFK Mesti manual coba Emang harusnya kita bikin tempat khusus buat ngeringin Atau apa namanya ngedrain si matnya biar jadi clay Soalnya buat bikin break kan kita harus ngancurin si claynya dulu nih biar jadi break Semuanya dilakukan dengan manual Harusnya bikin tempat kayak gini banyak gitu ya Kayak petani garam memang Kalau garam kan dikeringin dulu si air lautnya ya Nah sama ini nih Ini harusnya kita bikin yang banyak Ini buat kaca ya Harusnya di belakang sini ada brick-brick yang tersisa Nah ini kan Jadi kita harus ngebakar dulu si claynya biar jadi brick Baru bricknya bisa dibikin buat jadi bricks gitu Maksudnya yang jadi bloknya versi bloknya Emang makin-makin emang gini Semuanya manual Padahal kita ini skalanya skala gede Skala material Kalau orang bangun rumah kan biasanya Pesen tukang material dihanterin gitu ya Kalau ini kita bikin sendiri coba batanya bikin Harusnya si mojang bikin nih yang bata ringan Hebel ya Biar lebih simple lagi Oke Oh iya sih claynya saya lupa lagi buat manen Maksudnya ngancurin yang disamping nih udah tinggal satu lagi kan Yang belum Tuh kan Yang belum berubah menjadi clay Jadi kita mesti ngancurin manual buat bikin batu-bata Pengennya sih ini juga dibikin ya Cuman ntar deh ya Ini ntar deh Kita soalnya mesti ngebuka lahan dulu nih Kayak ini aja pak Ngebebasin lahan udah kayak mau bikin jalan tol aja nih Ini buat pindahin ini kan apa namanya Si domba-domba ship-shipnya sama si kou-kounya ini Si sapi-sapinya ntar dipindahin semua Kasih itu semuanya Jadi ntar kita apa namanya Revitalisasi atau kita rekonstruksi lagi Bentukannya bagaimana Nah ini masih manual Jadi ya maksudnya tuh Kenapa saya manual Biar sekalian nunggu gitu ya Nunggu ini kering si claynya Eh claynya mudnya Terus kalian bisa nunggu hasil dari mob farm juga Demi buat bikin pegmat Dari pegmat baru bisa dibikin mud breaknya juga Soalnya kan butuh si Apa namanya tadi Witnya itu loh si gandumnya itu Kayaknya kita bikin jalan dulu deh ya Jadi di tengahnya biar agak rapi dikit Kita hancurin dulu Kita seragamin Sama jalan di tengahnya Jadi biar rata gitu ada jalan kosong Ntar ini bagian depannya nih sebenernya Yang ada di dalamnya gitu ya Kayak lorong dalamnya Kayak supermarket pas tempat nunggu kasirnya gitu loh ya Ntar kita taruh depan gitu maksudnya Jadi ntar Mungkin kita bikin jalan lagi gitu di depan Biar masuk gitu ya Jadi ntar ada pas Di tengah lorongnya gitu Cuma ntar bisa juga bisa masuk lewat samping Jadi ada dua jalan gitu Yang mau masuk lewat depan atau lewat samping sini Atau depannya sini aja ya Tapi kayaknya enak di sebelah sana deh Soalnya ntar kan ada jalan kecil lagi gitu ya Ya gitu lah pokoknya Yang penting jalannya udah lengkap Oh iya saya belum ini dulu Apa namanya Sekalian kita review-review Yang udah ditaruh sini Di sini perterakotaan Tuh kan Nah yang ini sebelumnya kan Dibikin jeda satu-jeda satu ya Ini kita jadikan satu semua siapa tau Ntar butuh gitu Jadi gak makan tempat jadinya kan Semuanya kepake Nah sebelah sini kalau biasanya di toko bangunan tempat chat Di sini kita Sama kayak chat sebenernya Jadi berwarna-berwarna Perkongkritan dan juga perwol-wolan Dan juga perkarpet-karpetan Gitu lah dia Dan keluarga-keluarganya semuanya di situ Nah di sini baru Yang tipe-tipe fondasi Pokoknya perbatu-batuan di sini semua lengkap Ini batu olahan ya Jadi bahan olahan Yang udah dipotong-potong gitu Olahan udah kayak ini aja Sosis ya Sosis sama daging olahan lain ya Oke terus di sebelah sini Ada ini sen Sen yang tipe-tipe sen Terus di sini masih kayu Kayu-kayu yang Selain kayu utama Gitu lah pokoknya Nah bambu nih Ntar bagus sepertinya bisa kita manfaatkan Di sini quartz Ya udah lumayan oke ya Sama belakangnya ntar belum ditambahin Dan Ada satu masalah lagi Ini kan saya udah pasang semua Ternyata sen ini banyak banget Panjang banget Dan saya lupa kalau ternyata si sen itu Punya satu varian lagi Yang namanya red sen Dan ternyata lupa dimasukin Saya lupa coba Bagaimana ceritanya Untung pas belum kelar Maksudnya belum semuanya full jadi Ketahuan gitu ya Kalau kan teribet nih Buat naruh dimana ini si red sen Meskipun gak tau ntar kepake apa enggak Yang penting ya ditaruh aja Maksudnya ada tempatnya gitu ya Kita pokoknya yang penting Minimalis Sesimpel mungkin Jadi biar keliatan bersih aja Yoi Padahal males aja ini ntar Ini ntar buat maintenance Selalu kita siapkan Lorong-lorong buat maintenance Siapa tau ntar ada Yang aneh-aneh gitu ya Ini semuanya disamain aja Ntar baru Kita pasang apa gitu pokoknya Yang penting ada dulu temboknya Biar gak di jebol ntar kan Dijebol maling lagi Kalau ada temboknya kan Setidaknya keliatan kokoh gitu ya Ini juga masih belum dipanjangin lagi Mungkin nanti ya Sambil jalan ntar kita lihat Siapa tau ada yang Butuh ditambahin lagi Nah Kalau ini kita bikin satuan Jadi ini yang versi ecerannya Maksudnya gak ada kelompoknya Jadi saya masukin aja semuanya ke situ Kalau yang lain kan nih Ada apa namanya Ada temennya ya Anggeplah yang Mereka itu solo karir Kalau yang lain ini masih Satu band gitu Masih satu grup Tuh kan Yang ini Oh yang ini kita bikin Rata kanan semua Gara-gara redsennya Ini sampe mentok Coba sampe ujung Kita bikin gak ada celahnya lagi Yang lain udah ada Yang ini udah full loh pokoknya Udah full blocking Nah ntar baru ntar sambil jalan Misalnya ntar ada yang Kelebihan lagi Di storage yang Biasa Baru kita pindahin semua kesini Pokoknya ini Khusus buat bahan bangunan Dan Bahan-bahan yang menuhin Tempat sana Tempat si storage ya maksudnya Yang menuh-menuhin tempat Pokoknya kita pindahin Semuanya kesini Terima kasih Akhirnya selesai juga mega project terbesar Gak juga sih maksudnya biasa aja Ini kita kasih kaca biar pencahayaannya masuk dari atas langsung ke bawah Kita bikin kayak jaring laba-laba nih ya Kayak kue jaring yang ada di pasar itu loh jajanan pasar Kayak begini ya kue jaring Ini bagian ujung-ujungnya belum dilanjutin lagi Maksudnya mandek gitu tipenya Soalnya saya gak tau ntar di ujungnya mau diapain gitu ya Tuh kan temboknya sejajar maksudnya Kalau yang di depan tuh kita bikin agak 3D Jadi ada efek-efek 3Dnya Jadi kayak mengikat si bangunannya biar tetep kokoh Ini biar ini aja sih biar padu sama si bricksnya Kita soalnya mencoba menggabungkan antara mud brick dan juga Apa namanya tadi Apalah itu yang dari clay itu Terus sama si bricksnya juga Ini masih kosong di tengah soalnya ntar kita mau kasih mural ya Mural ikan dan lain-lainnya Gak juga sih Kenapa mural ikan ntar lah pokoknya kita isi Nah kalau bagian depannya ini Ini kayak fireplace Yui tuh kan Gak juga sih Maksudnya kan kalau fireplace itu kan dari bricks ya Biasanya dibikin ya Terus di bagian tengahnya baru ada api-apinya Cuman kalau kita kasih api kabakaran dalamnya Jadi ya kayak begini aja Menyerupai aja tuh kan Masuknya jadi lewat sini depannya ntar Bagian atasnya pokoknya full listrik Eh full listrik Maksudnya full lighting Pencahayaannya sangat amat cukup Di bagian atas Cuman bagian bawah ini belum diatur lagi Masih kita taruh torch-torch yang tersebar Ntar baru kita atur lagi sih pencahayaan di bagian bawahnya Soalnya kalau misalnya torchnya kita hancurin Siapa tau ntar ada creeper yang muncul terus ngancurin Daripada makin kesel emosi jiwa dan emosi tidak stabil Mendingan kita taruh dulu sih torchnya Cahaya natural masuk dari matahari Cahaya lampu juga ada lengkap pokoknya Setelah diputuskan kita akan Naruh inisial aja Jadi tadinya saya mau bikin kero supermarket gitu ya Cuman kalau supermarket Ada yang beneran ya masalahnya kita pakai K Kalau dia pakai H gitu Ntar kita akan ada masalah lagi kan Jadi kita tulis aja storage gitu Biar gak kepanjangan juga Makin-makin emang Nih jadi kita tambah lagi Biar agak lebih 3D lagi Kita kasih bayangannya dulu nih Jadi shadow-nya dulu Baru ntar si hurufnya baru kita pasang gitu maksudnya Ini semoga tidak aneh ya jadinya ya Jadi mesti kita coba tes-tes dulu nih Masalah yang ngetesnya mesti ngeliat dari jauh Kalau dari dekat gini memang gak keliatan Jadi kalau misalnya dari jauh gitu kan Keliatan gitu Pandangan luasnya Apa sih namanya White camera Eh apalah itu Ini sepertinya oke ya Per huruf itu Jadi ntar hurufnya Khusus di kotak 3 ini loh Kita bikin Ini kita bikin Biar ada deep looknya Yoi Deep look Itulah pokoknya Biar 3D Nah kalau kayak begini kan keliatan gede banget gitu tulisannya Jadi dari jauh tuh orang bisa lihat Oh itu ternyata storage Cuman masalahnya ketutupan sama ini nih Menara windmill Kenapa kita ledakin aja ya Cuman jadinya kesian juga Soalnya punya warga itu ya Si windmillnya Kita sebenernya kayak di Stardew Valley itu kan ada ya Jadi Stardew Valley itu kan desa Yang tadinya maksudnya ada marketnya Bukan marketnya sih Ada kayak tokonya Cuman dijajah Bukan dijajah sih Disusupi oleh supermarket baru Yang ingin merenggut Usaha-usaha warga desa gitu Kayak kita ini Makanya kita dirikan supermarket ini Kayak Joja Mart Ini Stardew Valley Ini jalan ntar juga kita bikin nih ya Jalannya ya Jadi kita bikin dulu jalannya Terus Kayaknya kita bikin yang simple aja nih pokoknya Dan juga kayaknya kita bikin bangunan Jadi biar gak monoton gak Kayak medieval perkayuan Dan juga batu-batuan Kita bikin yang aneh kayak begini nih supermarket Eh bukan supermarket Storage yang aneh kan Jadi gak apa namanya Gak bosan gitu bangunannya Kita bikin build-build yang aneh pokoknya Kayak dulu kan biasanya orang buildnya gak aneh-aneh Ini kita hancurin dulu semuanya Kayaknya buat bikin jalannya Jadi kita Pembebasan lahan lagi Buat bikin jalan tol Biar ada dijalannya Jadi mau gak mau Mesti dihancurkan Jalannya udah ada nih Pokoknya akses udah lengkap Untuk menuju ke desa Ini belum dilanjutin Soalnya Kita kan masih tanda tanya nih ya Tentang si ship pennya Maksudnya si kandang Si dombanya Sama si sapinya Juga ntar mungkin Mau disatuin Atau kita pindahin semua Kayaknya sih dipindahin semua deh Jadi ntar itu kita Ganti buat tempat apa Gitu ya Soalnya kayak Ngalangin aja disitu Terus ini Jalan juga Jadi ada 3 jalur ya Bisa masuk lewat kanan Tengah Dan lewat kiri Kayak ke mal aja Pintu mana Pintu utara Pintu mana coba Pintu 1 Pintu 2 Pendeket lobby Apa mana Pokoknya jalannya lengkap Semuanya nih Jalur-jalurnya Lewat sini juga bisa Sama di Nah ini kan ntar Rencananya di ujung sana Kita mau bikin pelabuhan ya Pelabuhan atau mungkin Piramid atau apalah gitu Pokoknya ntar kita bikin Kota sendiri atau apa gitu Pokoknya ntar disana Baru planning aja dulu Terus Apa lagi ya Ya begitulah paling ya Sama ntar Mungkin di bagian pinggir-pinggirnya Kita bikin kayak Cliff-cliff gitu loh Kayak Orang nge-build cliff gitu Jadi kayak Ngegantung-nggantung gitu Ya kira-kira Seperti ini lah ya Kayak gini mungkin Tapi aneh ya Gak gini-gak gini Ini bagaimana Coba contohin nih Ntar saya liat dulu Maksudnya Cari referensi dulu Baru ntar kita bikin Pokoknya ntar kayak Cliff-cliff gitu lah Pokoknya disamping-sampingnya ya Cuman di bagian Tengahnya sini Diisi apa ya Ini kan ada kayak Bolong-bolong gitu Kosong ya Kalau yang dulu Biasanya saya isi gitu Cuman Waduh nih Kalau diisi ya lumayan juga Kayaknya kita biarin aja Soalnya kalau si B double O Atau kayak Hermitcraft yang dulu itu ya Saya gak tau Hermitcraft yang sekarang Soalnya saya jarang nonton sekarang Kalau yang dulu Kayaknya dibiarin aja Maksudnya ditutup aja gitu Dibiarin kosong Paling diisi torch aja Biar gak ada mobnya Kayak ini nih Ini kan sebenernya bisa dibikin Ruang rahasia Atau apa gitu ya Atau misalnya Mungkin ntar tempat parkirannya Kali ya Pas udah jadi malah aneh ya Ini mulai kayak apa Jawabannya Ini masih kosong di bagian Di bawahnya maksudnya Jadi kita biarin aja Ntar Siapa tau ntar mau dibikin apa Jadi kita biarkan aja Gak usah diisi Saya juga males ngisinya Ini malah kayak ini loh Yang pulau melayang di One Piece itu loh Apa sih Skypea ya Skypea itu kan dari Daret dia ke langit ya Kalau ini dari langit Turun ke bawah Menghancurkan Desa-desa yang ada di bawahnya Langsung jadi Supermarket Melhancurkan bisnis Warga desa Makin-makin nih Ini storage ya Bukan supermarket Udah ada tulisannya Terus sama ini kita ganti Jadi biar lurus aja gitu Gak usah berkelok-kelok Tuh kan Takutnya ntar berkelok-kelok Malah kecelakaan gitu Maksudnya biar Ngepas aja gitu Sekali jalan Jadi Simple Sama bagian Oh iya bagian sampingnya ini Maksudnya yang bagian bawah ini Saya juga bingung Mau diapain coba Ini malah kayak melayang Bener-bener melayang Ini kosong banget soalnya Dia juga ditopang kan Sama cliff-cliff Maksudnya sama Bukit-bukit di samping ya Setidaknya masih Berbentuk cliff yang melayang Malah kayak pulaunya Mario Bros Sudah sedikit-sedikit Kita dekorasi Seadanya aja dulu Ini pencahiannya udah maksimal Jadi mob tidak akan muncul lagi disini Apalagi creeper ya Soalnya kalo meleduk Waduh Ngaturnya lagi Itu memang bikin rugi ntar Jadi kita pastikan dulu Pencahiannya udah oke Ini juga ada Hiasan-hiasan dikit Ini pintu maintenance Kalo misalnya Ada masalah Di mesin-mesinnya Jadi Bisa dicek Lewat sini Yoi Ini juga ntar buat masukinnya Kita lewat atas Langsung aja masuk Kesini Sebenernya bisa dari bawah Terus pake dropper-dropper gitu Cuman kita biarin aja Dari atas Biar lebih simple Tuh pencahiannya Pokoknya bagian atas Kena bagian bawah Kena Pokoknya semuanya full light Maksudnya light levelnya Sudah terjaga Semoga aja Gak ada yang lolos Tiba-tiba ada creeper Saya juga gak tau Semoga aja Tidak begitu Kayaknya kita tutupin Pake kaca juga nih Bagian sini Pake kaca yang Kayak di atas gitu Jadi biar Lebih aman Double protection Nah ini kan Seperti yang ada di supermarket Supermarket Jadi ada Penandanya gitu Daerah sini Tersimpan apa Gitu kan Yoi Jangan lupa Potion of night vision Jadi biar Tidak stress Dan juga Tidak bosan Kita jalan-jalan dulu Healing Seperti anak-anak Pada umumnya Anak-anak sekarang maksudnya Lalu misalnya udah mumet Pasti healing Kita hilang ke pantai Langsung mencari Kita mau nyari ini Apa namanya Yang itu loh Dungeon Bukan dungeon Apa sih namanya Ruins yang di bawah air itu loh Kita mau nyari si Suspicious gravel ya Kalau gak salah ya Apa sen ya Yang ada telur sniffernya Sampai sekarang update Kita belum nyari itu Si telur sniffer Kalau gak salah kan Cuman ada disitu ya Kita malipir dulu nih Kita kunjungi sipurek dulu Mumpung ada di depan mata Cek dulu chestnya Siapa tau Ada yang bermanfaat Dan bisa kita Tuh kan Luwayan ada smiting trim Ini gak terlalu berguna Jadi ntar bisa buat Nambah apa namanya Perarmoran kita Yang ada di ruang rahasia Itu kan rencananya Ntar armornya Kita kasih trim-trim yang Rare gitu ya Yoi rare Kayak apa aja Kayaknya disini ada lagi Satu lagi ya Apa itu doang Sepertinya itu doang Kosong Apa udah diambil orang kayaknya Ternyata udah ditungguin Yang peremen-peremen sini Akamsi-akamsi sini Yang tidak suka Sepertinya Kalau kita menjelajah di bawah Ini emang bikin rugi Cuman dia kayak lemot gitu ya Geraknya lo lama Bener ini drone Anda tuh harusnya Di akhir belajar berenang Gitu biar lebih cepat Pergerakan Ini dia Yang kita cari Apakah kita akan Mendapatkan Ini apa nih Width apa Brush ini Brush kayaknya Width ternyata Oke Selanjutnya Mana lagi nih Gak keliatan Mesti agak ke atas dulu Sepertinya aman Tidak ada serang-serangan Dari si drone-drone nya Kita kembali Nah Ini kan Nah Ini dia Yoi Ini semoga double kill Double kill Oh bukan nih udah Sepertinya call ini Apa kepala witter Oh kan Kita dapet Sneaver Eh lumayan kan Akhirnya dapet juga Saya gak tau nih Bagaimana caranya nih Netasinnya Emang kayaknya Cuman dijatahin satu doang Maksudnya di tempat Di satu lokasi itu Satu sniper egg doang Jadi kita mesti nyari lagi Kayaknya Ya lumayan lah Dapet satu Setidaknya Ada kemajuan Ini kita tinggalkan aja Kita akan menuju Ke tempat yang ada Di depan sana Karena ada Kapal Titanic Gak juga sih Itu ada kapal yang jatuh Nah ini harusnya Mojang punya inovasi Maksudnya si kapalnya ini kan Tadinya kan Buat update-an Explorasi Gitu maksudnya kan Buat nge-explore doang Cuman harusnya Anda bikin si kapalnya ini Bisa diperbaikin Terus bisa dinaikin Gitu kan Jadi ada Fungsinya nih kapal Gak cuman jatoh Gini doang Kata Mojang Ya eleng ngomong doang Lu sih ini Kodingin Gitu paling Maling emosi Mojang Kalau dibilangin gitu Tuh lumayan Oke kita dapet Smitting lagi Mari kita coba tes Karena kita punya Ruangan rahasia Mau bikin trim armor Saya gak tau Cara nge-trimnya Bagaimana Kita tes dulu nih Ini taruh sini kan ya Ini Berarti kita mesti Lepas dulu Waduh elitranya Hampir aja hancur nih Untung aja dicek dulu Celana aja kita coba tes Jadi celananya masukin Ke mana sih Oh ininya dulu Smittingnya dulu Celananya baru Efeknya ya Oh gitu Gitu doang Ternyata Oke ntar kita bikin Full nitride Kalau dapet juga itu nitridenya Oke sudah aman Saya juga gak tau sih Ntar bagaimana ini Semoga dia tidak loncat Si sinivernya Kayaknya sih gak bisa ya Jadi Biar aman Kita kandangin dulu nih Kita kasih fans dulu Biar dia tidak Kabur-kaburan Oke kita tungguin aja Ini kayaknya lama ya Si telurnya ini Sampai netes Sekarang kita Perbaikin elitranya dulu Seperti biasa Kita Tuker-tuker ini dulu Sama si villagernya Kayaknya kita pake melon aja Sama si pumpkin Biar lebih cepet Dan juga biar Cepet abis Ini yang ada disini nih Stoknya Stok sisa nih Belum diabisin Tuh kan Trading adalah Cara mendapatkan experience Yang paling bagus Langsung full elitranya saya Ada yang kasih saran Di komen Kalau si Apa namanya Farmnya ini Kita bikin bangunan aja Gitu Jadi ntar Keatasin Dibikin bangunan Biar tidak melayang Gimana nih ntar Kita tanya Masyarakat aja dulu ya Maksudnya Kalau kalian ntar Ada ide apa Tulis aja di komen Apa kita bikin bangunan Apa kita biarin aja Bagi ini Soalnya Lebih simpel aja sih Ya bangunan juga Gak apa-apa sih Maksudnya dibikin bawahnya Kita bikin bangunan Cuma ntar katutupan Semuanya gara-gara Ini gede banget sih Kalau bambunya Ntar kita bikin farm sendiri Sama si Crimson Sama warpnya ini Ntar juga kita bikin Kayak itu loh Farm bunga Pokoknya ntar Kita bikin Saya gak tau Next episode Atau nantilah Pokoknya kita planning dulu Sekarang kita akan mencoba Ke Mana lagi nih Bawa tanah lewat mana Kenapa kita nyampe sini nih Nanti jadi Kita ratain dulu Maksudnya kita bikin Bagian atasnya dulu Bikin jalannya Sampai ke bawah sini Ini juga Udah lumayan agar rata Gara-gara Saya mencari Si kabel deepslate Yang tidak bisa diperbaharui Cuma bisa ditambang Nyarinya disini Sampai rata Coba nih Gak tau ntar mau bikin apa Kayaknya kita rapiin bagian atas dulu Ntar baru pelan-pelan Kita masuk bikin Kerajaan bawah tanah gitu ya Soalnya saya agak trauma Bikin di underground gini Ntar lalu menguras Emosi jiwa raga Pokoknya Ini juga masih banyak banget Ini ruangan yang bisa dimanfaatkan Kayaknya ntar kita pelan-pelan Bagian atas dulu Baru makin lama Makin ke bawah Sama ini Kayaknya ntar kita pindah aja Jadi kan Maksudnya Ini kan tadinya mau bikin rumah ya Cuman jarang ditempatin juga Gara-gara saya tidurnya di luar terus Ini juga gak ada isinya Kayaknya ntar kita ganti aja jadi tavern Soalnya kalau rumah di tengah pasar aneh banget Kita jadikan tavern aja tuh kan Ada lantai atasnya juga Kayak tempat guildnya yang ada di fairytale gitu loh Atau tavern kayak apa ya Kayak RPG-RPG tuh kan biasanya ada tavernnya Jadi ntar warga desanya berkumpulnya disini Sehabis bekerja gitu Kayak warcop gitu loh ya Setelah saya baca wiki Ternyata untuk mempercepat proses pemecahan Eh pemecahan maksudnya Biar cepat menetas gitu ya Ini gak jatuh ke bawah ya Oke aman Jadi kita harus kasih moss block Di antara si telur-telurnya ini loh Kok telur-telur ya orang telur cuma satu doang Maksudnya di antara si telurnya ini Satu doang apa semuanya ya Saya juga gak tau nih Kayaknya kita taruh aja di saka lilinnya juga Jadi kita hancurin Pake moss block biar si Sniffernya cepat menetas Harus dikasih moss block Emang dia tinggalnya di ini ya Last cave gitu ya Saya juga gak tau sih Pokoknya kita ikutin aja Kata wiki semoga dia cepat menetas Udah lumayan kayaknya Jadi kita coba tes Untuk mengecek keadaan si Sniffer Eggnya Ini kita nyambi Ini aja Maksudnya sambil nunggu Kita sekalian Bercocok tanam Kenapa malah hilang ini Loh Oh ternyata dia sudah menetas Menjadi Sniffer Langsung agak gede ya Dibanding telurnya Kayaknya ini masih kecil Ntar baru ada yang lebih gede lagi Maksudnya dia jadi lebih gede lagi Waduh Hidungnya loh bisa bergerak sendiri Ini kayaknya matanya ketutupan hidungnya Jadi dia gak bisa ngeliat ke depan kayaknya Kocok juga ini Fungsinya buat apa ya Saya juga lupa nih Ntar mesti ngecek wiki lagi Oke kayaknya kita sudahi dulu episode ini Sampai disini Ntar baru kita lanjutin lagi di episode selanjutnya Untuk yang punya ide Untuk bikin apa selanjutnya Ntar tulis aja di komen Ntar mungkin kita pertimbangkan Untuk bikin yang lebih Bikin rugi lagi Dan bikin semakin emosi jiwa Sampai sini aja Sampai selanjutnya Bye